Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel izi live channel yang berisikan aneka ragam video pokoknya campur aduk sob nah kali ini saya mau bikin video tentang untuk memperbaikin jam ya jam dinding yang yang apa jadinya seperti ini ya jadi rusak ya enggak rusak udah ganti baterai cuma masih kayak gini sob jadi geraknya cuma stuck ah cuma kayak gitu doang ya sob ya jadi walaupun misalnya udah ganti baterai paling nyala cuma sekitar satu hari terus bakal kejadian kayak gini lagi sob nah jadi gimana caranya selesainnya cara ngebenerin ya sorry karena kita ngebenerinnya adalah dengan ngebongkarnya ya sob ya nanti dibersihin semua part-part girnya sob biar lancar kembali jadi ini walaupun semisalnya kalian ganti baterai ternyata tetap kejadian seperti ini jadi kalian harus membersihkan girnya ya sob ya biar dia normal kembali dan lancar kembali Oke langsung aja kita mulai ya sup ya untuk perbaikannya Oke jadi disini kita udah nyiapin alatnya alatnya ya sob ya alatnya untuk kita butuhin cuma obeng obeng plus untuk ngebuka bautnya disini sob oke sebentar ya oke kalau disini ada empat empat buah baut satu dua tiga empat nah jadi setelah ini dibuka jangan lupa lepas baterainya sob ya baterainya kita lepasin dulu dan setelah dibuka nanti kita kumpulin sob bautnya disini sob kumpulin dulu jangan sampai hilang ya sob ya tiga tempat oke nah setelah kita bongkar nah ini kita lepasin sob satu persatu ya temen hati-hati yang lepasin ya satu dulu jadi jangan lupa kita lepasin dulu dua tiga oke nah setelah dilepas semua ini ada apa namanya mur ya sob ya jadi kita harus membukanya pakai kunci kayak kunci 10 tuh sob cuma kalau disini ini agak gampang sob jadi pakai tangan aja udah cukup buat ngelepas apa ngelepas murnya nah sob udah kelepas kebuka setelah terbuka lalu kita dorong ini sob ke baru ke belakang dan oke taruh di bagian apa semua dan ini inilah yang akan kita bersihkan sob oke udah kelihatan ya sob ya nah disini udah debuan dan biasanya debu inilah yang nanti masuk ke dalam mesinnya sob jadi mesinnya kita harus bersihkan biar biar bisa jalannya lancar kembali ya sob ya oke cara ngebukanya gimana nah cukup disini sob sebentar oke sob jadi tadi udah berhasil dicongkil dan udah dibongkar semua dan udah saya bersihkan cara ngebersihnya ini cukup dengan dibersihkan pakai kuas aja ya sob ya nah dipakaiin kuas aja jadi udah langsung bersih sob bersih nanti kita langsung pasang kembali ya sob ya oke oke sob langsung aja kita pasang ya pertama kita pasang dulu ini lebih rem paling besar terus kedua ini sebentar sob yang terlalu hafal oke yang ini dulu ya sob ya nih yang ini yang ada gear bagian gear bawahnya oke sebentar nih lihat ya nah ini ada ada gerim bawah nah ini menghadap ke bawah sob nah ini nanti kita yang bakal muter si jarum kayak gini sob lebih kayak gini ya tuh kelihatan muter ya oke harus yang ini sob kita pasangkan sob udah ya nanti taruh disini sob nah seperti ini ya sob ya ini memotor kayak gini tuh kelihatan ya nanti taruh ternayah nah lihatkan motor semua sob nah jadi set ini semua ada keterkaitan ya sob ya masing-masing ternyata lanjut lagi kita lanjut pasang sebentar ini sob yang ada jarumnya sob sebentar ya benar yang ada jarumnya terus kita bentar ini oh sorry sop salah sob disini saya lupa cuma yang jelas ini pada dasarnya cukup gampang pengerjanya sob ntar ini dan ternyata oh ya di sini ya ini kita masukkan disini oke oke bentar sob jadi setelah kita pasang ketiga ini sob jadi sebentar saya buka lagi ulang aja dulu ya yang biar biar jelas ya oke yang pertama pertama adalah yang ada ujung plastik ini sob ya oke ini nanti keluar ngarah ke jarum jamnya sob ya satu terus keduanya yang ini sob ya ini yang keduanya yang ada gear kelihatan nah tuh ya ada gear itunya dan gear ini ini menghadap ke bawah nanti berhadapan dengan gear yang disini nih kita balik ini kayak gini nah dia nanti berputar ya sob ya serga gini nah oke jadi bagian bawah yang muter yang di bagian atas terus yang ada plastik juga yang cuma agak lebih panjang ya sob ya ini nanti jadi jarum 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 apa jarum menit kayaknya oke termasukkan lalu kita tutup ya sob ini ada yang kecil ada yang besar yang besar di sini oke langsung aja nah setelah kita tutup lanjut lanjut dipasang yang ini sob karena ya tadi ya oke yang ada jarumnya oke nah itu ya terus yang kecil ada dua ya tinggal dua tinggal dua nah sama yang kecil ya jadi kita pakai kecil dulu yang kecil di sebelah sini dan yang kecil yang ada gearnya nah ini menghadap ke bawah ya nanti ketemu dengan gear yang besar ini tentara yang bagian atasnya akan ketemu dengan gear yang dari putaran mesin sob nah jadi seperti ini ya sob ya udah kepasang nggak kelihatan belum ya nggak kelihatan jelas ya ntar saya poposin dulu nah itu ya nah ini titik temunya kelihatannya siapa ya nah ini kan ketemu nih cuma nanti kan yang ini diput yang ini diputir oleh yang kecil ini yang nomor dua nih diputir dari mesin sob ya putar mesin merubah sini pindah sini lalu muternya nah terus satu lagi sob nah yang ini kita pasang di sini oke dengan sama gear yang ada gear kecilnya menghadap ke bawah oke nah itu ya ngadap ke bawah ya nah oke nah itu kita pasang kembali sob hasilnya kita pasang kembali langsung tutup aja ya nah kita lihat ok Nah ok di atas kan udah kencang ya sob ya oke setelah udah terpasang baru kita balik kembali waduh Hai oleh lupa nah ini terpasang nah kita taruh dulu terus kita taruh eh ring penahannya lalu kuncinya pengunci-pengunci kalau kalian punya kunci lebih bagus di sini saya cuma menggunakan tangan karena terlalu kenceng ya oke Sob aja disini udah kelihatan ya ini ntar saya fokusin dulu nah disitu ada besi terus plastik yang agak sedang sama yang paling bawah yang lebih besar Sob nah jadi ada tiga ya itu 23 yang jarum itu itu adalah jarum detik maka kita masaknya yang jarum jam dulu ya yang paling yang besar satu terus kelihatannya tadi ya jarum menit Oke cuma gitu ya Aduh jarum detik nih masukin Oke setelah udah terpasang kita langsung coba jasa kita pasang baterainya tadi Oke kita lihat tuh udah normal kembali sob Iya jadi kalau kalian ketemu masalah seperti ini jamnya jangan langsung kalian uang ya sob ya atau jangan langsung diganti mesin yang ini jangan langsung diganti karena bisa bisa diperbaikin dan bisa dipakai lagi ya ini biasanya kendalanya kalau memang nggak mesinnya rusak baterainya habis biasanya kendalanya tuh yang paling sering adalah mesinnya tuh kotor sob jadi cuma harus dibersihkan aja nah sekarang udah bisa dipakai lagi dan sudah normal kembali sob kena jadi sekarang tinggal kita kita nyelesaikan untuk memasang kembali sob ya masanya seperti seperti biasa taruh kembali oke enggak susah juga ya udah terpasang langsung aja kalian baut semuanya keempat sisi tadi ya sudah 123 oke saya gantiin dulu eh dari open minus ke open plus eh langsung aja kita pasang sob hari disini banyak karena di pinggir jalan jadi sering banyak gangguan sosok suara kendaraan motor dua dua oke oke tiga empat oke bisa dilihat sob udah normal kembali nah ini kita kita coba nanti kita setel ulang jamnya sobat sekarang jam berapa nih sob saya jangan lupa